Oke, kita akan berlanjut. Aduh, ini airnya ya. Suka bumi ini luar biasa sekali baraya ya. Airnya sangat pada jernih ya. Widih. Assalamualaikum ya ahla di'ar. Assalamualaikum wa'alaibadillahi s-salih. Maaf ya. Enggak, enggak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke baraya, saat ini kita sudah berada di arah mulut gua ya. Ini ada bahasa Arab? Mana? Ya, maaf apa-apa. Oke, ini mungkin dibuat oleh yang pernah tirakat di sini ya. Iya. Wah, luas banget ya. Dan semakin dalam, suhu darahnya semakin menipis ya. Iya. Jadi yang saya rasakan seperti itu baraya. Nah, ini kamar ke-8. Kamar ke-8 ya baraya ya. Ya Allah Rabbi. Wah. Aduh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salam rahayu teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli rewet dimanapun anda berada ya Dan pada kesempatan kali ini mengair akan berkunjung ke salah satu kuah mistis Yakni gua mana baraya yang berada di kebupatan Sukabumi ya Dan ini adalah akses jalan menuju ke arah kuah kota mana ya Dan disana bisa kita lihat ada beberapa bocil yang sedang mandi ya Oke seperti inilah rutanya Sebenarnya motor masuk baraya ya kesini Untuk baraya yang ingin berkunjung menuju ke arah kuah Silahkan anda bisa langsung saja datang ke kebupatan Sukabumi Tepatnya di Sini terdapat kampungnya ya Nanti kita akan tanya kepada masyarakat Dan kesepuhan ini Tepat di kampung apa ya Wow Alami sekali ya desa disini Ya tak heran kalau yang namanya Sukabumi sangat alami sekali ya Masya Allah Kalau indah sekali baraya ya Perjalanan menuju ke arah mulut goa ini Kita akan mengungkap sejarah Berikut riwayat Mungkin ada kasepuhan atau ulama terdahulu Yang pernah bersemayam di tempat ini Tepatnya di dalam goa Kota mana Yang berada di kebupatan Sukabumi ini baraya Barukallah Waduh indah ya Bismillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa suami wa sallam Ya dan tepat di samping kiri kita ini Bebatuan ya Menjadi awal untuk menuju arah goa Oke Kita akan berlanjut Aduh Ini airnya ya Sukabumi ini luar biasa sekali baraya ya Airnya sangat pada jernih ya Widih Luar biasa ya baraya Oke Selain di Hibur dengan suasana alam pesawahan di desa Kutamaneh ini Kita akan Disuguhi pula dengan pemandangan Goa Kutamaneh Kepupatan Sukabumi Yang dimana goa ini mungkin dahulu Pernah dipergunakan oleh kasepuhan untuk bertirakat ya Dan kita akan mengesampingkan dahulu yang namanya ketika goa itu dialihfungsikan sebagai sesuatu yang sakral ya Tapi kita akan menghilangkan kesakralan itu dan lebih ke Memperlihatkan aura sejarah dan juga riwayat daripada proses pembangunan dan awal mula asal-usul goa Kutamaneh ini Wah ini adalah Yang dimaksudkan ya Goa Kutamaneh yang dimana sudah dibuatkan cagar budaya Dan kita saat ini disambut dengan dua harimau kuning ya Loring Waduh barakallah Bismillahirrahmanirrahim Tapi tunggu dulu Kita akan bersama kuncin ya Untuk memasuki area goa Yang ditakutkan sesuatu yang Diluar nalar dan Diluar kendali kita Kalau misalkan bersama kasepuhan kan Insyaallah ya Diberikan kelancaran Oke baraya Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim Mengair kali ini sudah berada di kampung Babakan Kutamaneh Yang dimana bisa baraya lihat Ini ada salah satu klang dimana Bapak Pulau Putra Bah Didi Juru Kunci Guha Kutamaneh ya Ini adalah salah satu kuncin Dan kali ini Mengair akan Menuju ke arah rumah Teh Arak ya Yang dimana Yang saya rasakan ya Ketika menonton video kreator yang lain Teh Arak ini Memiliki aura Yang luar biasa sekali ya Dan itu silahkan kepada baraya semua Untuk menilainya Dan mengair kali ini hanya menyarankan saja ya Ada pun Juru Kunci banyak Tapi insyaallah Silahkan kepada baraya saja Ingin ke Juru Kunci siapa Assalamualaikum teh Dama Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan beliau ini teh Arak ya Salah satu Juru Kunci Dari Gua Kutamaneh ya teh ya Ya teh mungkin sebelumnya Sebelum kita menuju ke area Gua Kutamaneh ini Bisa menjelaskan teh Jadi Gua Kutamaneh ini Sisi dibalik mistis Dan juga auranya itu Seperti apa teh Kalau misalkan mistisnya Ya mungkin orang lain bisa menilai sendiri Bisa merasakan sendiri Kalau misalkan yang udah datang ke sini Kalau misalkan di Gua Kutamaneh sendiri Adanya yang paling juga Kalau secara terlihat Ya mungkin emang misalkan ada Bebatuan yang berbentuk Bebatuan Cuman ada kamar-kamar untuk Menginap Yang mempunyai dua Oh jadi bisa dilakukan untuk Menginap juga Bisa Menginap Bisa Kalau misalkan yang datang ke sini Kalau yang hanya untuk berdoa doang Bisa itu juga Terus setelah berdoa Setelah menginap Baru nanti diantar ke tempat pemandian Yang khususnya ada di sini Gitu ya Alhamdulillah sekali Dan juga ada satu pendapat Katanya di Gua Kutamaneh ini Tempat terakhir Prabu Siliwangi Sebelum menghilang ya Iya gitu Oh jadi di Gua Kutamaneh ini ya Iya Kalau menurut Versi Dari leluhur saya Seperti itu Oh oke Filmnya Prabu Siliwangi Itu di sini Di Gua Kutamaneh Dan tidak Pernah ada cerita lagi Prabu Siliwangi keluar dari Gua Kutamaneh Oh oke Kalau menurut versi Dari sini Subhanallah sekali Karena sekarang banyak versinya Banyak ya Jadi tergantung Mau percaya sama yang mana Oke 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 Karena kan tidak bisa dipungkiri ya Versi dan juga riwayat itu banyak Ada pun tingkat kebenarannya Berhubung kita tidak menjamaninya Cukup dengan Wallahuaklam Ada pun seperti yang telah Diceritakan oleh Teh Arak Berikut ada tugas khusus dari Teh Arak Dari Kesepuhan Nangkaruhun ya Teh Bahwa di tempat ini Katanya Tilemnya Prabu Siliwangi ya Teh Dan juga di dalam Gua tersebut Ada beberapa kamar Yang bisa dipergunakan Untuk tirakat Riadoh intinya Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Dari Huruhara dunia Iya Soalnya kan Yang saya rasakan sendiri Karena kan saya juga ya Kalau misalkan Ngewiri di dalam Jadi kan emang adem Adem ya Kesatunya Keduanya emang jauh kan Tidak terganggu Sama suara-suara yang lain Oh oke 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 Dan juga ada cikah huripan juga ya Teh ya Oh itu dimandikan atau diminum? Kalau misalkan yang dinginnya Boleh buat mandi Kalau yang hangatnya Bisa dipakai wudu Bisa dipakai minum Bisa juga dibawa pelang Subhanallah ya Mungkin lebih keuntuk Mensucikan diri ya Alhamdulillah Oke baraya Jadi itu pemaparan Dari Teh Ara Selaku juru kunci Dari Gua Kutamanah ini Untuk lebih lengkapnya Kita akan melihat Bagaimana Keadaan di area gua Kutamanah Yang berada di Kabupaten Skabumi ini Oke baraya Dan tanpa berlama-lama Hayu gaaskan Oke baraya Jadi saat ini Saya dibarengi oleh Teh Ara ya Selaku juru kunci Gua Kutamanah Yang dimana Akan memasuki area gua Dan tak lupa Membawa dupa ya Atau bakaran Karena dupa ini Wangi ya Dan disukai oleh Para karuhun Mudah-mudahan Kedatangan kita Kesini Disambut dengan baik Baraya ya Oke Ya Jadi harus melewati Satu perkampungan Terlebih dahulu ya Oke dan Tidak disarankan Untuk memasuki Area gua Dengan sendirian ya Berhubung Di dalam gua itu Takutnya Terjadi hal yang Tidak diinginkan Baraya Oke Kenapa Bawa-bawa kan Ciri khasnya Ciri khasnya Mempertahankan Tradisi dahulu ya Harapun Seperti bakaran ini Dipergunakan Karena emang Karuhun-karuhun kita Itu suka dengan Wawangian ya Satunya Seduanya untuk Membukanya Oh itu salah satu Di atasnya Berdoa dulu Untuk membukakan Biar kita Minta keselamatan Juga Oke oke Sariatnya Ibaratkan Katakan syariatnya Ikhtiarnya lah Betul Kita ada kan Secara ini Ke Prabu yang ada di dalam Hakikatnya Makan kita berdoa Kepada Allah Ya ini hanya Sebagai media syariatnya Lebih ke Media syariat ya Oke Jadi Untuk Baraya ya Yang ingin Berkunjung ke Goa Kota Mana Ini baik itu Kreator Ataupun Para muhibin Yang ingin Mendekatkan diri Tentunya yang sedang Ada dalam Masalah Dan tidak bisa Diselesaikan Dengan vakum Beda akhir ya Tapi menyarankan Goa ini Hanya seperti Media syariat saja Ada pun kan Kenapa doa kita Jarang Ataupun susah Diijabah ya Mungkin karena Banyaknya dosa-dosa kita Lebih ke Interfeksi diri saja Dan lebih menyarankan Untuk Bagaimana caranya Kita khusus dalam Beribadah Salah satunya Mungkin dengan Cara riadah Ataupun tirakat Di tempat yang suci Ataupun yang sepi Jadi yang dimaksudkan Hutan belantara Ini dulu ya Oke Baraya ya Jadi Kita saat ini Bersama Teh Arak Teh Arak Ini salah satu Juru kunci Dan Putri Dari Bapak Pulau Ya Teh Alhamdulillah Waduh Aromanya sudah Luar biasa sekali ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rizalul Ghaib Assalamualaikum Ya Ahla Ghaib Assalamualaikum Ya Mahlub Ghaib Wa Man Hawlakum Min Amwati Al-Muslimin Antum La Nasrafun Wa Nahnulakum Tuba'un Wa Inna InsyaAllah Ubikum Lahikun Assalamualaikum Ya Ahla Di'ar Assalamualaikum Wa Alaibadillah Assalamualaikum Maaf ya Enggak Enggak Bismillahirrahmanirrahim Oke Baraya Saat ini Kita sudah berada Di Arah mulut goa Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Luar biasa Pengalamannya Siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Alaibadillah Sorry Waduh Oke Safety Baraya ya Jadi untuk Baraya yang ingin Berkunjung Tidak usah takut Karena goa ini Sangat safety Dan aman ya Oke Nah kalau yang mau minap Kamar ke satu Kedua sebelah sini Bisa dilihat Oke silahkan Ini kamar satu Dan dua ya Teh ya Bisa sebelah Oh oke Yang paling dekat ke air Ini Mana Teh Yang paling dekat ke air Ketiga ke empat Oh ini kamar satu Dan dua ya Wah Indah sekali ya Cocok untuk para Ahli spiritual Dan Yang sedang Meningkatkan ilmu Tidak usah terburu-buru Santai saja Ya Wah Warbiasa ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Jalan yang tadi Dari atas Tunggu sini Kesini Oh jadi gitu ya Oh kalau lewat atas Harus loncat Kalau lewat sini Oh kalau lewat sini Ada lubang bawahnya Oke Oke Ini adalah kamar yang Ketiga Kalau misalkan disini Emang agak luas Enak juga kan Kalau misalkan ada Orang yang lewat Takutnya kan kita gak kuat Gitu kalau misalkan Apa Birin kita gak Terlalu khusus Atau Gimana gitu Kalau misalkan kan Kadang-kadang ada yang kuat Ada yang enggak gitu ya Iya oke Kalau yang misalkan gak kuat Kan bisa kelewatan Bisa ikut semua orang lain Kalau enggak Paling dari sini kan bisa pulang Lewat jalan disitu deket Oke oke Jadi ini yang dimaksudkan Adalah kamar yang ketiga ya Iya Jadi lebih ke Dekat dengan Arah mulut gua ya Iya Oke Wah besar sekali ya teh Iya Keren banget ya Cukup nampung satu Kauraha Eh satu Kaur Oke baraya ya Waduh luar biasa Dan takjub sekali ya Yang saya rasakan disini Dan juga Alhamdulillah ya Dan Tidak diserankan Untuk berbicara yang Tidak semestinya Dan tidak sepantasnya Harus Jika ada Ini adalah Kamar keempat ya Iya Disini juga bisa Oh Oke Ini baraya Kamar yang keempat Yang dimana Dimaksudkan Kamar tempat Untuk Riado Ataupun berzikir ya Ini adalah Kamar yang keempat Baraya Wow Subhanallah sekali Oh Ini adalah Kamar yang kelima Oke Oke baraya Ini adalah Kamar yang kelima Yang dimaksudkan oleh Teh arah ya Tempat dimana Para Muhyibin Ataupun Ya ingin Riado Berzikir ya Kamar yang ke enam Sebelah sana Cuman emang Sempit Kalau misalkan Mau lihat Boleh kesana Tapi kalau misalkan Udah masuk ke dalamnya Luas banget Di dalamnya Cuman Jalannya doang Harus merangkak Kitanya Kesana Jadi harus Merangkak ya Untuk menuju ke goa Kamar yang ke enam Jadi menjelaskan Sebenarnya kamar ke enam Ini Dalamnya luas Luas banget Luas banget Cuman perjalanannya doang Jalannya doang Kitanya harus merangkak Harus merangkak Tapi di dalamnya itu luas Luas Enak banget Waduh Kaget Oh ini adalah Banyak suara-suara Yang kayak gitu Oke 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 Tapi disini kita Intinya hanya untuk Memperlihatkan aja Berdokumentasi ya Teh ya Iya Oke tidak ada maksudan Juga hal yang lain Tujuh disini Panca al tujuh Biasanya kalau orang-orang Yang mau Istriahat disini Yang lebih Gak terjamak Sama orang Gitu biasanya disini Soalnya kan disini Gak kelewat sama orang Gitu Terpencil juga Enak juga Oh jadi seperti itu ya Kenapa dibutuhkan Pemandung Boleh ya masuk aja Sebelah situ Soalnya boleh Ini kamar apa Yang panca al tujuh Kamar ke tujuh Panca al tujuh ya Bismillahirrahmanirrahim Masih luas ya Waduh Enak kan kalau disini Gitu gak terlalu Kelewat sama orang kan Oh ya Benar-benar khusus Banget nah disini Oke baraya ya Khusus banget Kalau disini ya Mungkin untuk tingkatan ilmu Yang lebih tinggi Iya Waduh Keren sekali Oke Ini kita saat ini Sedang berada di Lokasi Rancar tujuh Kamar yang ketujuh Kamar delapan dan juga kamar sembilan ya Bismillahirrahmanirrahim Wah si teteh ini luar biasa ya Tetehnya strong banget baraya Emang udah dari dulu Panas gue udah mulai dari umur 6 tahun Oh gitu Iya umur dari 6 tahun udah Dada sama si ayah Oh oke Dan nerusin kesini sendiri Udah hampir 9 tahun Oke teteh Ini ada Bahasa Arab Iya Gak apa-apa Oke ini mungkin dibuat oleh Yang pernah tirakat disini ya Iya Wah luas banget ya Dan semakin dalam Suhu udaranya semakin Menipis Menipis ya Iya Jadi yang saya rasakan seperti itu baraya Nah ini kamar ke delapan Kamar ke delapan ya baraya ya Ya Allah Wah Waduh Oke Iya Nah kalau mau nginep Kamar ke delapan disini Lumayan agak luas juga Kalau misalkan mau nginep Tiga orang Empat orang gitu kan Bertemen Iya Cukup disini Kalau ke sembilan itu Boleh ke dalam Sok Waduh Sok boleh liat aja Ke dalam gak apa-apa Itu kamar ke sembilan Bismillahirrahman Yang katanya Mis-mis-nya Lebih ini Kalau kamu di sini Kamar ke sembilan Oh ini ya Kamar terakhir mungkin teh ya Iya Oke itu ada Dua belah kelapa ya Iya Ini adalah Kamar yang ke sembilan Beraya Waduh Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Assalamualaikum Walaibadillah Insulid Oke seperti inilah Keadaan di kamar yang ke sembilan Dan luar biasa teh ya Oksigennya Mulai menipis ya Semakin dalam Jadi semakin Itu ya Semakin alhamdulillah Semakin alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Itu ke arah mana teh Oh ini Oh ini Kita ke arah itu memang Udah buntu aja Oh udah buntu ya Nah kita sekarang Setelah dari sini Terima kasih Mau nginep Ataupun enggak Langsung mandi Nah sekarang Tujuknya kita ke airnya Air ke huripannya Air ke huripan Air ke huripan Uh luar biasa sekali Dan luas sekali ya Baraya ya Gua Kutaman ini Oke Mohon untuk para kreator Dan juga Baraya Ketika Anda ingin Mengunjungi gua ini Untuk mempergunakan Bahasa dan juga Adab dipakai ya teh ya Iya Jangan Ngobrol sombral Karena Ahlawilah ya Yang berada disini pun Sama ya Harus dihormati Oleh kita Kita sejak silaturhim saja Dan mendokumentasikan Wah Satu lagi Kalau yang mau kesini Jangan lupa Bawa ganti baju Takut mau mandi kan Oh gitu Tempat pemandiannya Tidak tertutup Seperti Yang lain gitu Terbuka gitu Terbuka Bawa baju Ganti buat mandi Kalau yang mau mandi Iya Itu untuk perempuan Dan laki-laki Iya Nanti bisa lihat sendiri Gimana tempat pemandiannya Oke Tapi luar biasa teh ya Ini luas banget Guanya ini Waduh Iya Ini masih alami Gak pernah dibuat-buat Ini emang terjadi Dengan alami Luar biasa Baraya Keren ya Pandangan saya pun Sudah mulai memudar ya Tapi ya kita disini Harus berzikir Dalam hati Dan bersulawat Tentunya untuk Meminta perlindungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Datang kita kesini Untuk bersulat rahim ya Tidak ada maksud yang lain Tidak untuk merbandiasi Ataupun apapun ya Kita disini hanya untuk Bertangazub aja Waduh Tapi gua ini Mudah-mudahan ya Setelah kita viralkan Video ini Mudah-mudahan Gua Kota Manah ini Bisa kembali ramai Dikunjungi oleh Para pecinta Wisatawan Dan juga Para pecinta sejarah Dan juga budaya Dikunjungi oleh air Oke Keren Berayang Alhamdulillah Terujuk sekali ya Saya senang sekali Bisa sampai bersilaturahin Ke gua ini Mantap Masya Allah Jalannya Alhamdulillah ya Iya Engkau di Jero Guha Tapi Kesan memang Ngeperut Masya Allah Ini Alami Baraya ya Guanya bukan Buatan manusia Dan terjadi dengan Alami Ini tidak Dibersihkan Tapi bersih ya Masya Allah Ya Alhamdulillah Bersihkan Memusim hujan Memusim panas Alhamdulillah Engkau surut Engkau surut ya Wow Bersih ya Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilah Wala ilah Wala ilah Lihat Beraya ya Kalau mau mandi Bisa di sebelah sini Bisa dipegangkan Semaat Dingin Kalau yang dicuci muka Mau berwudu Di sebelah sini Ada yang anget 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 ya Oke Ini adalah Cikahuripan Baraya Yang dimana Cikahuripan ini Menjadi salah satu Tempat Untuk para Muhibin Setelah Tirakat Kalau disini Lumayan Adam ya Karena emang Ke jalan keluar Oh Iya Keduanya Mungkin Udara dari air Juga dingin Ini Baraya Baik Itu Sedang Kemarau Panjang Ataupun Sedang Musim hujan Air ini Tidak pernah Sampai menepi Ke atas Ya Dan Tetap jernih Aja Dan Tuh Baraya Jadi cocok Jadi cocok Sekali Untuk Baraya Yang ingin Menginap Tirakat Tidak Untuk bermaksud Yang lain Tentunya Jadi kita Lebih menjaga Akidah Kita Oke Jadi ini adalah Finishing Finish 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 Daripada Guha Tersebut Ini tempat yang Tadi Mau turun Kesini Cuman Enggak susah Kan Aduh Luar biasa Tapi kalau Misalnya Untuk yang Terakat Mungkin Mengambil jalan Ini Bisa Bisa Cuman Enggak Sempit Aja Ya Berubung Menuju Ke sana Tangganya Ada di sana Oh Oke Sebenarnya Perjalanan Menuju Ke air Kahuriban Ini Dekat Dengan Kamar Pertama Ya Iya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Mendapatkan Barokah Dari Patilasan Karuman Karuman Bismillah Oke Harus Hati-hati Baraya Karena Bicin Bismillahirrahmanirrahim Waduh Keren Bismillahirrahmanirrahim Bisa dipakai Nadi oleh warga Mana Di luar Ada kan tempat Pemandian Oh Ada juga di luar Ya Karena airnya Ngawir keluar Ini teh Banyak Kain-kain Bekas Iya Karena kan Katanya Uang Itu ya Jadi mohon Ya Untuk Baraya Lebih menjaga Kelestariannya Jangan Lung-lung Hege Oke Aduh Susah Baraya Wih Bismillahirrahmanirrahim Oke Ya Tapi Di goa ini Cukup Safety Ya Waduh Alhamdulillah Barokallah Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Kalau di dalam gua Malam pun serasa Pagi Pagi pun serasa malam Kalau di youtube Tidak kelihatan Pagi pun siang malam Juga kan Tidak tahu Cuman yang bisa Ngebedakan Kalau misalnya Nginap di dalam Pagi sama siang Eh pagi sama malam Itu dari kelelawar Oh dari kelelawar Jadi gimana Kelawar itu seperti apa Wujudnya Kalau misalkan Kelawar banyak keluar Berarti itu Di luar malam Kalau kelelawar Pada sepi Berarti di luar siang Jadi begitu ya Cara membedakannya Jadi tepat Pintu keluar kita itu Beda jalan Beda jalan ya Tadi Tidak ada di sana Tadi saya jalan sini Kirain saya Toilet yang sudah Tidak terpakai Ternyata ini adalah Gua jalan keluar Alhamdulillah Dan Pake nyuci Pake manis Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Oke Baraya Jadi inilah Yang dimaksudkan Gua Kutamane Yang dimana Mang Air Dipandu oleh Teh Ara Luar biasa sekali ya Beliau menjelaskan Dengan begitu Fasehatnya Dengan keunikan Cara Pela wicaranya Pela pemikirannya Dan Bagaimana Cara beliau Memaparkan Memandu kita Sangat beres sekali ya Keren-keren Teh Ara Tuh Lihat Baraya Jadi airnya jernih Ini adalah Saluran air Dari air karomah ya Yang biasa dipergunakan Oleh warga sekitar Dan juga para Muhibin Berikut para tamu Yang ingin berkunjung Untuk Bilbarokah Tirakat di gua ini ya Alhamdulillah Tadi malam Masuknya Keluarga dari susu Besar sekali ya Di dalam gua Kirain saya hanya Perkiraan Perkiraan dari orang-orang Juga sih Ada satu Hektar Oh gitu Soalnya masih luas juga kan Apalagi kamar ketujuh Yang tadi Kamar ke enam Itu belum kita Luas banget Cuman kita gak masuk Karena emang Jalannya Jalannya harus merangkak ya Ketika kita memasuki area Kamar ke enam Jadi Lebih ke Banyak lagi ya Iya luas lagi Dalamnya maksudnya Oh oke Halo jang Ya dan ini adalah Akses pintu masuk Menuju ke arah Gua Kutamanuh ya Alhamdulillah Kita saat ini Dipandang oleh Ara Yang tadi saya rasakan Teh Ada satu jeblagan Ke dalam dada Tapi Allah Alam ya Dan juga ada beberapa Bisikan-bisikan Gak jelas Tapi Saya berusaha Untuk fokus dan tenang Dan Luar biasa ya Aura mistis Dan juga aura Yang sangat Dirasakan oleh Teh arah ini Waduh Masya Allah ya Dan Mengapa gitu kan ya Saya dari jalan mula Ingin bertemu dengan Teh arah Padahal banyak Warga masyarakat Yang menyarankan Untuk bertemu kuncian yang ini Kuncian yang itu Tapi kenapa batin saya itu Untuk bertemu dengan Teh arah ya Padahal sebelumnya Saya tidak kenal Nama beliau pun Baru tahu sekarang Teh arah ya Oke dan untuk Baraya yang ingin Berwisata alam Ataupun ingin Pirakat Punya maksud dan tujuan Khusus ya Gua Kutamanuh ini Hanya sebagai media syariat Ada pun hakikat Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Ketika kita berjarah Kita berperbanyak Jikir Tentunya mengharapkan Ridho dari Allah Tidak mengharapkan Apapun Insya Allah Mudah-mudahan Atas izin Allah Maksud dan juga Tujuan kita Akan tercapai ya Tapi ada Pengalaman gak Dari beberapa Dari beberapa Muhibin yang pernah Berjarah dan Tirakat disini Mungkin mendapati Sebuah sesuatu Yang diluar Nalar Kalau yang seperti itu Belum Cuman Kebanyakan Yang datang Kesini Kebanyakan Kadang-kadang Suka ada aja Yang katanya Katanya sih Sering Ke gua ini Ke gua itu Ke gunung ini Ke gunung itu Jadi Masuk ke gua kota mana Juga saya berani Jadi ada takabur ya Sedikit ya Saya rasa takabur Seperti itu Yaudah Saya kan Cuman pemandu Sama pengantar Dihantar sama saya Masuk ke dalam Masuk ke dalam Belum juga masuk ke dalam Udah ngajak pulang lagi Katanya takut Ada ini Ada itu Penglihatan yang dia lihat Seperti itu Kebanyakan seperti itu Jadi balik lagi Ke diri kita Masing-masing Ke dalam kita tuh Untuk seperti apa Oke Jadi intinya jangan Jadi kadang-kadang Suka ada juga Yang masuk ke dalam Teteh saya ngambung-hinep Karena takut Saya kan takut kegelapan Saya takut ini Takut itu Tapi pas waktu Sudah di dalam Teteh kok enak Udaranya adem Suasana saya Hati saya kok jadi tenang Kayak gini Saya mau ngindip aja Sampai tiga hari Tiga malam Wedeh Luar biasa Iya Oke baraya Jadi itu adalah Pemaparan dari Teh Ara Dan mungkin Untuk baraya Yang sedang Mendapati sebuah masalah Tetap teguhkan Iman kita Kepada Allah Karena Likulida'in Dawa'un Likulisyayin Hikmatun Setiap kejadian Pasti ada hikmahnya Setiap penyakit Ada obatnya Setiap masalah Ada solusinya ya Mungkin kembali Kepada diri kita Ketika kita mendapati Cobaan dari Allah Jangan menyalahkan orang lain Tapi salahkanlah diri kita Maka dari itu Perbanyak jikir Apa itu jikir Jadi kita itu Mengingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara Memperbanyak Solawat Tasbih Dan juga Hamdallah Dan juga takbir Untuk Meminta pertolongan Kepada Allah Dengan cara Memperbanyak Aurad-aurad tertentu Oke dan Alhamdulillah Kita sudah selesai Review kita Untuk Review Tentang Gua Kota Mana Mudah-mudahan Bisa menghibur Dan semoga Bermanfaat Untuk baraya Yang ingin Menghubungi Tehara Nanti admin Akan cantumkan Nomor beliau Di link deskripsi Mudah-mudahan Sahabat terhibur Mang air izin pamit Akhirul kalam Wabili taufiq wal hidayah Oke Mang air izin pamit Akhirul kalam Wabili taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teh Terima kasih ya Tadi sudah Mengantarkan Mang air Untuk Berwisata alam Kedalam Gua ya teh ya Dan juga mungkin Bisa menjelaskan Untuk baraya Yang takut salah niat Ketika memasuki Area goa Dan pesan Dari teh Untuk baraya Dan juga sahabat Siti ahli dua ya teh Yang mau datang Kesini Tujuannya Nah kalau misalkan Tujuan ma Tergantung niat kita Masing-masing Tujuannya untuk apa Juga kebanyakan Kesini Yang minta Bantuan Atas Dasar utang piutang Ataupun pengen Kelancaran rezeki Itu syariatnya Si emang bisa Dari sini Tapi kan hakikatnya kita tetap berdoa kepada Allah Ibarat kata kita tetap mendekatkan disini Itu karena apa Karena mungkin berdoa disini Emang mungkin Karena emang lebih Ijabah Mungkin Itu juga kan mungkin Seperti itu Suka banyak juga Yang kesini Kalau misalkan Ibarat kata Kebanyakan kan orang Ya teh teh Karena yang suka banyak kan Yang nanyain Misalnya disini itu memuja Gitu Kalau disini sih Untuk disarankan Sih enggak Enggak ya Dan itu karena perkara yang musrik Ya Kesatu itu Karena keduanya kan Kalau misalkan kita diadakan Juga takutnya kan Imbalnya ke kitanya juga Gitu Kembali lagi ke diri kita sendiri Betul Kalau misalkan untuk Kalau kebanyakan kita kan Sekarang ya Yang dicari itu kekayaan Ya Kalau misalkan Kalau misalkan orang-orang dulu kan Tentang kejayaan Pengen jayaan Kalau kita kan emang kekayaan Teh pengen apa Pengen kaya Ya kalau misalkan Kalau misalkan membantu Atau misalkan syariatnya Si ya insya Allah Bisa dari sini Gitu Tentang melancarkan usaha Ya sekarang usaha apa Gitu Nah mungkin dibantu dari situ Nanti ada yang ngasih modal Sekian berapa Gitu Dari seperti itulah Gitu Jadi untuk melancar Untuk kelancaran Sama untuk yang lainnya juga Oke Kadang kalau misalkan Yang beruntung mungkin ya Suka ada orang yang tidak kenal Yang ngasih sesuatu Iya gitu Ngasih sesuatu Di luar Di luar Di luar kita Ya seperti itu Oke dan juga mungkin Ada saran untuk Baraya Muhyibin Yang ingin tirakat Yang mungkin Masalahnya sedikit besar Mungkin itu disarankan Di Kamar yang keberapa Di kamar Biasanya sih Di pancal 7 Kamar ke-8 Sama kamar ke-9 Oh itu yang berat ya Iya yang paling berat Soalnya kan Emang ke-1 Tidak di jamah Sama orang Gitu Kalau misalkan Yang seperti tadi Kamar ke-5 Kamar ke-6 Kan itu emang Kelewat banyak orang Oh oke Kita hanya Nge-kusu kan Oh gitu Kalau disitu kan Emang jarang Oh oke oke Alhamdulillah Terima kasih kepada Tehara yang sudah Memaparkan ya Dan Baraya Untuk Yang ingin berkunjung Kesini Jaga niat Anda Ya Ada pun Beberapa Dari kita Yang sedang terledik Dengan hutang Pihutang Insya Allah Mudah-mudahan Setelah kita Beraurat zikir Di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala Berikan solusi Atas berkah Karomah Dari para karuhun Dan juga Untuk Baraya Yang ingin Berjarah Ataupun tirakat Posisi masalahnya Cukup besar Disarankan Untuk tirakat Di kamar 789 Dan untuk Daerah Ataupun Sistem pemujaan Tidak ada Dan tidak Diperbolehkan Karena itu Perbuatan yang Mesrik ya Teh Imbasnya juga Kepada para Jerukunci disini Para ahla wilayah Disini Dan juga Kita sendiri Ya Maka dari itu Tidak diperbolehkan Karena Kalau yang namanya Kita Memuja Berarti secara Tidak langsung Kita murtad dari Agama Islam Dan juga Kita sudah Membuat Salah satu Perjanjian Dengan Ahla goib Yang Tidak baik Tentunya ya Bukan dari para karuhun Tapi dari siluman Tertentu mungkin Terima kasih ya Teh Oke Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan